Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Windarat Naulan dan dalam acara pencanangan. Vaksinasi COVID-19 untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jua Provinsi Jawa Barat. Saya berkesempatan untuk menjadi MC dan khas. Yang kami hormati Dr. Siti Halima, spesialis kedokteran jiwa, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Aksa, P2 MKJN, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Dr. Nina Susana Dewi, spesialis patologi klinis konsultan, Magister Manajemen Rumah Sakit, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Dr. Eisenhower Sitanggang, spesialis opstensi ginekologi konsultan, Magister Kesehatan, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Dr. Hajah Eli Marliani, spesialis kedokteran jiwa, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, beserta jajarannya. Yang kami hormati Dr. Gigi Tintin Farihatini, Master of Science Public Health, Filosofi Doktor, selaku Ketua Pelaksana, Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, serta hadirin yang berkesempatan untuk mengikuti acara pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kepada seluruh hadirin, acara akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh hadirin tetap dalam suasana yang tenang agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum acara pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan agenda kegiatan hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan doa, laporan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sambutan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa P2 MKJN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia live pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada orang dengan gangguan jiwa dan penutup. Agar acara pencanangan ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita membacakan basma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalik katabna ala bani Israel ila anahu maqotala nafasan bi ghoyri nafsina bi ghoyri nafsina au fasadin fil arabi faqa'anna maqotala naasa jami'a wala qodja aduhum rusuluna bil bayinati summa inna kasiram minhum summa inna kasiram minhum ba'da ghalika fil ardila musrifun artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi sadaqallahulah marilah kita sama-sama berdoa semoga acara pada hari ini dapat dilancarkan oleh Allah SWT bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan mazidah ya rabbana lakal hamdu kamayam wabili jalali wal sultani Allahumma shu'ali ala muhammad wa ala ali muhammad kama shu'ala ta'ala ibrahim wa ala alibrahim wa fil alamina innan kahhamidu majid ya Allah ya rahman ya rahim pada hari ini kami melaksanakan pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk PDGJ di rumah sakit jiwa untuk itu ya Rabbi berikanlah kemudahan dan pelancaran dan acara ini dan ridhoi apa yang kami lakukan ini ya Allah ya Allah ya ya duljalali wal ikram banyak kepadamu kami minta pertolongan berilah kami semua kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas kami melayani masyarakat ini ya Allah ya Allah ya Rabbi pada hari ini banyak teman kami yang kena yang sakit ya Allah ya Allah ya Allah Rabu manusia hilangkan penyakit dan berikan dia kesembuhan engkau yang zat yang maha menyembuh ya Allah ya Allah abdulillah kami dosa orang tua kami para pemimpin kami dan berilah mereka semua kemudahan dalam menjalankan amanah ini Rabbana dolamna anggusana wa ilam taufirlana wa tarhamnalanakunana minal khasirin Rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah fakin adha banar subhana robika robil izzati amma yasifun wassalamun alam mursalina walhamdulillahi robil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Saiful Huda Sarjana Administrasi Publik Master of Science yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan doa semoga dengan doa yang sama-sama kita panjatkan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robil alamin Untuk acara selanjutnya adalah laporan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka acara pencanangan vaksinasi vaksin 19 untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Kepada yang kami hormati Dr. Haja Eli Mariani Spesialis Kedokteran Jiwa Magister Kesehatan Masyarakat kami persilahkan Terima kasih 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 kemudahan akses dalam kemudahan vaksinnya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan, berdasarkan hasil swab periksa di PDSKJ, didapatkan ada 64,8 persen masyarakat yang mengalami masalah psikologis di tengah pandemi ini. Jadi ada gangguan cemas, ada depresi, ada trauma psikologis. Dan hingga saat ini, ini ada stigma yang beredar di media sosial bahwa ODGJ itu sulit terjangkit penyakit COVID. Tidak ada ya, salah ya. Jadi semuanya tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap COVID. Walaupun dia sudah divaksin dua kali, bukan berarti dia kebal terhadap COVID. Dia akan meningkat imunitasnya, meningkat daya tolong tubuhnya, tapi masih juga tidak kebal. Tapi biasanya kalau sudah dua kali divaksin, akan lebih tahan. Dia akan lebih tahan, cepat sehat kembali. Jadi penanganan bagi ODGJ dengan comorbid tidak lebih mudah daripada perawatan pada pasien umum. Jadi tidak lebih mudah, artinya kan lebih susah. Makanya dengan resiko fatalitas dan resiko kematian yang juga sama-sama tinggi. Sehingga diperlukan penata laksanaan yang lebih intensif dan komprehensif. Jadi dengan demikian, dengan melalui vaksinasi ini, diharapkan angka kesakitan dan kematian ODGJ akibat COVID-19 dapat diturunkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan prevalensi ODGJ juga yang cukup tinggi, maka pelaksana vaksinasi bagi ODGJ di Kabupaten Petas, Provinsi Jawa Barat, ini tentu akan memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan nasional. Dan vaksinasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini, baik yang berlokasi di Kisarua, di KBB, maupun di Geraatma atau Kota Bandung, ini akan dilakukan secara intensif, kontinu bagi sasaran dalam jumlah besar. Dan ini diharapkan dapat menambah semangat bagi Kabupaten dan kota lainnya, sehingga dapat mempercepat pencapaian target coverage vaksinasi. Terkait dengan hal tersebut, kami sangat berterima kasih bagi seluruh pihak yang telah bekerja keras, penuh kesabaran, dan ketubuhan dalam menangani pandemi ini. Berat, pandemi ini berat. Kita sebagai tenaga kesehatan tentu lebih berat lagi, karena di Rumah Sakit kita fokus pada pekerjaan, sementara di rumah anak, istri, suami, keluarga, bagaimana. Jadi pikirannya sebetulnya menambah beban kita. Makanya kita niatkan, yang pertama, niatkan untuk ibadah, kemudian bekerja itu. Kemudian hati selalu gembira. Karena ini tugas mulia. Zaman era pandemi ini, kita oleh Allah disimpan sebagai nakes. itu sebetulnya sangat berat. Sementara orang lain melihatnya bahwa kita ini nakes, enak sekali, tetap dapat gaji. Yang lain tidak, diam di rumah, nggak dapat gaji. Segala sesuatu itu, kita harus bijak melihatnya. Bahwa kita berat, ya. Tapi ini adalah tugas mulia kita. Jadi saya berterima kasih sekali lagi untuk seluruh pihak yang telah bekerja keras, dan penuh kesabaran, ketubuhan dalam menangani pandemi ini. Dan saya juga mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi ODGJ. Hadir yang berbahagia. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabilahi Taufiqah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nina Susana Dewi, spesialis patologi klinik konsultan, Magister Manajemen Rumah Sakit, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya adalah Sambutan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Aksa P2MKJN, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pada hari ini akan diberikan oleh Kasubgit P2PTM Kesua Dewasa dan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Randes Rahbudi Halmi, Apotekar, Master of Public Health, kami persilahkan. Terima kasih. Bisa didengar soalannya, Ibu? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Ibu Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh jajaran, Wakil Direktur, Staff Medis, dan juga Staff Administrasi, serta juga SDM yang terkait dalam kegiatan ini. Juga yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Kesetan Provinsi Jawa Barat, Ibu Ina. Juga sejawat kami, persiap perjuangan untuk kesan jiwa yang ada, yang tergabung di Geraha Atma, di Jalan RMA Terimantan Bandung. Pertama-tama kami menyampaikan permohon maaf dari Ibu Direktur yang sedihnya sudah terjadwal sejak sampai tadi malam untuk dapat hadir memberikan sambutan ini, tapi ada mendadak yang tidak bisa dihindarkan pada jam yang sama, beliau harus hadir di KUM HAM terkait pendak lanjut untuk rancangan peraturan pemerintah dengan kesan jiwa. Semoga apa yang menjadi tugas kita pada hari ini, saya sedang menghormati acara ini untuk menunjukkan keberpihakan kita di pemerintah. Orang dengan disabilitas sebagai amanat yang telah disampaikan di Undang-Undang Disabilitas yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dinas tadi, juga terkait juga dengan upaya percepatan untuk disabilitas. Pelaksanaan untuk pencanangan vaksinasi untuk disabilitas ini secara resmi dilaksanakan persis pada hari libur, pada hari itu awal jini, yaitu kata 1 jini 2021-2021 yang langsung dicanangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa negara hadir, tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dinas tadi dengan angka 64,4 persen maka rata dalam psikologis. tapi juga memang ini merupakan sebuah kebutuhan kita karena keadaan dari ODGJ dan juga tertular dengan adanya risiko terpulangnya 7,54 terpapar infeksi terpulangkan oleh Ibu Ketua Dinas tadi. Bapak mohon maaf, suaranya agak kurang jelas. Maiknya mungkin barangkali maaf. Oke, saya ulangi, saya pegang. Bisa terdengar? Iya, Pak. Bapak, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa terdengar, ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik. Kami lanjut, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, perlu nggak disampaikan tadi, Pak, kalau saya kurang. Pencanangan pada tanggal 1 Juni 2021 itu diikuti dengan delapan provinsi lain yang telah melaksanakan pencanangan. Meskipun untuk Jawa Barat, sebetulnya 1 Juni itu sudah berpakaian perwakilan Jawa Barat dan Rumah Sakit Maju Kemahdi. Dan catatan kami, ada beberapa kabupaten yang sebetulnya telah melaksanakan, yaitu Kabupaten Sukabumi dan juga Kota Jibahdi itu sudah melaksanakan. Dan juga ada beberapa layanan yang kemudian pasti sudah melaksanakan untuk disabilitas. Kami mendengar tadi dari laporan Ibu Eli bahwa di dua tempat ini, seperti contoh, di rumah sakit ini tercatat ada 1.500 sasaran di mana baru teridentifikasi 1.200. Kemudian Negeraha Atma ada 2.200 tetapi baru separuh yang teridentifikasi. Sehingga menjadi penting Bapak dan Ibu agar sasaran ini betul-betul menjadi perhatian kita agar untuk mencapai coverage dari vaksinasi untuk disabilitas ini dapat kita capai 1.000. itu Bapak dan Ibu seperti juga kami sampaikan bahwa kebutuhan untuk ODGJ ini terkait ada misinformasi yang berkembang di masyarakat terakhir ini bahwa yang juga terkait dengan stigma. janganlah kita penggelam dalam diskriminasi di mana dibuat lelucon dan kemudian dibuat lelok-elok begitu Bapak dan Ibu. Dan kita akan tampil bahwa kita bisa menunjukkan bahwa seperti yang kami sampaikan tadi sampai 7 kali lebih besar potensinya untuk tertular kemudian perhatian kita hadir untuk para disabilitas terutama disabilitas intelektual dan mental ini kita menunjukkan bahwa kehadiran kita untuk melaksanakan percepatan kita menempatkan bahwa ODGJ itu sama pentingnya dengan pemberi layanan publik di fase 2. Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan vaksin untuk siapapun dan tidak ada perbedaan antara masyarakat umum yang sehat baik itu secara fisik maupun mental dengan penyandang disabilitas dan juga untuk hal-hal-hal terima kasih kepada Kepala Dinas yang telah juga banyak membantu untuk mensuplai dan mendistribusikan dan memungkinkan program dari vaksinasi untuk ODGJ seperti itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kekuatan fisik mental dan memberikan kita kesabaran karena kami mengingatkan banyak sekali orang di sekitar kita yang sudah pergi meninggalkan kita karena kondisi yang sangat mengguruk di akhir-akhir ini dimana sesuai dengan perkiraan beberapa ahli epidemiologi bahwa di akhir Juni ini akan mencapai puncaknya dan kita diberi anugerah kesehatan dan juga tetap waspada untuk menjaga setan jiwa dan setan fisik kita karena kami pun berada dalam situasi-situasi mandiri masyarakat tugas ini ke rumah sakit mengalami kendala karena okupasi dari bed untuk layanan rawat jinap yang sedikit terat kita penuhi kemudian tega kesehatan juga akan terdampak sehingga melalui langkah pada hari ini semoga seperti dibuka oleh pengajian alam ilahi itu kita akan menjadi sebuah kelompok yang dapat menjadi pejuang kesua yang dilindungi oleh Allah SWT sekian dari kami semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dengar tadi tidak hanya hari ini ternyata ada rancangan ada beberapa hari layanan untuk di rumah sakit provinsi ini dan juga di rumah sakit Geraha Atma semoga dalam pelaksanaan sejumlah hari-hari layanan ini kita semua dapat diberikan kekuatan dan perlindungan Allah SWT sekian dari kami dengan ucapan Alhamdulillah maaf dengan ucapan untuk menikmati ridho Allah dengan ucapan Basmallah mari kita menangkan kombinasi bagi ODGJ di Provinsi Jawa Barat yang berada di Rumah Sakit Jiwa di Jawa Barat dan di Bahagia Atma ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan dilancarkan serta diberikan perlindungan oleh Allah SWT Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Rahbudi Helmi Apotekar Master of Public Health yang telah memberikan sambutan mewakili Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Naksa P2 MKJN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekaligus membuka pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Bapak dan Ibu hadirin sekalian kalau ada orang yang berkelepar bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak akan mengalami COVID-19 hal itu tentu bukan berdasarkan opini yang sesungguhnya berdasarkan data dari Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia gangguan jiwa dapat terjadi di tengah pandemi COVID-19 karena stresor psikososial yang meningkat berdasarkan riset dari Wang Kiki dan Nemanika di tahun 2020 bahwa orang dengan gangguan jiwa memiliki resiko 7 kali lipat terpapar infeksi COVID-19 dan kemudian menularkannya dan resiko kematian ODGJ meningkat 2 kali lipat untuk ODGJ yang terpapar infeksi COVID-19 saat ini di beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia menyiapkan bangsal untuk merawat ODGJ yang terinfeksi COVID-19 termaksud di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat dengan vaksinasi COVID-19 diharapkan angka kesakitan dan kematian ODGJ menurun dalam mendukung upaya tersebut hari ini Rabu 30 Juni 2021 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mencanangkan vaksinasi COVID-19 untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Bapak dan Ibu yang kami hormati marilah kita saksikan live vaksinasi COVID-19 untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang akan dipandu oleh Ibu Neni Rohaini Sarjana Sayanterapan Sarjana Kesehatan Masyarakat Master Magister Kesehatan Masyarakat Kasih Pengembangan Mutu Pelayanan dan Medik kepada Ibu Neni kami persilahkan silahkan Ibu Neni Suaranya Pak Suaranya MC COVID-19 bagi WDG Jawa Baik Bapak dan Ibu perkenalkan saya untuk menyampaikan izin hari alur pelaksanaan COVID-19 di tempat Jawa Barat Mohon izin Apakah suara terdengar Baik Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati Saat ini saya berada di halaman gedung depan Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat lokasi Cisarua Kabupaten Bandung Barat Hari ini hari Rabu 30 Juni 2021 kita melaksanakan pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi ODGJ Di sini sudah ada para calon penerima vaksin di mana pelaksanaan vaksinasi ini diintegrasikan dengan pelayanan pasien rawat jalan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Saat ini bagi calon yang vaksin yang akan divaksin itu diberikan penyuluhan oleh tim PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Adapun alurnya saya sampaikan bahwa calon penerima vaksin ini seperti biasa datang sesuai jadwal kontrol atau berobat sebagai pasien baru di sini teman-teman Satpam akan mengarahkan pasien dan keluarga untuk ke tenda screening di sini di mana di sini dilakukan tahap tahapan registrasi ini adalah tenda untuk proses screening registrasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ODGJ perregistrasi di sini dengan periksa KTP atau KK dan juga nomor HP di sini teman-teman registrasi dari petugas reka medis di sini didaftarkan kemudian selanjutnya pelaksanaan screening anamnesa riwayat penyakit serta pengukuran suhu dan tekanan darah di sini diberikan oleh dokter ada dokter Arief di sini sehingga nanti bisa ditetapkan pasien yang layak dan tidak layak untuk divaksinasi nanti pasien yang layak atau memenuhi syarat akan diberikan gelang penanda boleh diperlihatkan gelangnya Pak nanti nanti yang biru atau tidak ini yang biru satu yaudah gelangnya semua diberi tanda gelang setelah proses ini anamnesa nanti seluruh pasien melakukan pendaftaran untuk rawat jalan ini alurnya alur normal biasa pasien mendaftar di ruang pendaftaran di sini kemudian nanti pasien yang memenuhi syarat pasien menuju ruang khusus untuk divaksinasi ruang vaksinasinya kita menggunakan laktasi di sini silakan dokter Nia kebetulan tidak ada belum belum ada lagi pasien yang akan divaksinasi saya vaksinasi pasien diobservasi selama 15 menit dilaksanakan serai pemeriksaan psikiater adalah di ruang tunggu ini apa pasiennya sudah di 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 tadi yang terasa vaksin ya insya Allah ya sehat terus ya ku ya selanjutnya pemeriksaan oleh psikiater pengambilan obat pasien menuju registrasi selesai vaksinasi tahap 1 dan jadwal untuk terlihatkan Pak Arief ini adalah kartu vaksinasi COVID-19 ya ya sertifikatnya ya kemudian nanti diberikan jadwal untuk vaksinasi kedua ya pasien pasien akan melaksanakan ambilan obat jadi sampai tahap ini alur vaksinasi di rumah sakit di rumah sakit Jawa Barat itu seperti yang tadi dipaparkan selesai kemudian nanti pasien mengambil obat dan pulang rumah demikian alur vaksinasi COVID-19 bagi ODGJ di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat mohon maaf jika ada yang kurang berkenan acara saya kembalikan kepada MC saya persilakan Bu Winda baik terima kasih liputannya Bu Neni mengenai live pemberian vaksinasi ODGJ tadi sudah kita saksikan awal dari mulai salon penerima vaksin datang sampai tadi pemeriksaan kekehatan baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah acara pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat telah selesai kepada undangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dipersilahkan untuk live terima kasih banyak Bapak dan Ibu terima kasih Ibu Kadis terima kasih Bapak Budi dari KMNKES Bapak Budi